selamat menikmati 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 nanti kita akan jawab pada sesi ketika sudah jadi ini gatal loh teman-teman gatal loh waiki guys ini bahan pola yang belum jadi tapi mau saya tunjukkan walaupun belum jadi seperti ini ini yang saya titipkan kemarin ini harusnya itu grade A nya kebumen ya bukan hanya tipe A tapi grade A nya kebumen ini ketembusannya edam nah ini bahan ini yang sudah lari sambil nunggu yang jadi itu ya sudah lari ke luar negeri dan depositnya sudah habis di kebumen dan ini asli kebumen warnanya putih bersih seperti kertas tembusnya edan-edanan bahkan tembus untuk ketebalan segini saja tembus gitu nah ini ketebalan berapa dari sini ke sini 2 cm sebuah lostone apalagi cuma ketebalan paling sekitar 8 mm tembusnya minta ampun dalamnya hijau ini yang dulu menjadi rebutan menjadi komoditas di kebumen ketika orang-orang kebumen itu belum menyadari bahwa ini adalah sebuah kiok taunya batu putih kertas garis hijau nah ini sudah diambil ke Taiwan dan Korea nah ini yang saya ceritakan saya masih punya sisa-sisa kejayaan dan saya akan kosok ini hasilnya seperti apa walaupun sekilas ini seratnya itu mirip kuarsa kuarsa semoga saja bukan kuarsa ini tapi sudah pernah di lab itu jettet jet ya ini grade A nya ini nah masa jenisnya juga berbeda dari batuan-batuan kuarsa yang lain ini masa jenisnya jauh lebih berat karena ini giyok nah oke kita lanjut sambil nunggu yang wuyo 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 ini karena ini bahan termasuk jenis sampel baru ini baru dikilapkan sebagian ini kita lihat alurnya ya nah ini ini termasuknya hasilnya itu di luar dugaan loh guys karena kita pikir uratnya itu akan bergaris-garis dan membentuk sebuah kayak lasel atau semacam cahaya bergerak bareng tapi ini enggak ini mirip kayak bulu macan malah ya nah ini cuman ini lebih lembut nah ini keliapannya nah nah itu cuman ya itu yang gosok dari tadi ya gulang-guling-gulang kedok-kedok ini saya kedik terus hasilnya jadi gimana ya ini setelah digosok itu enggak akan katel karena dia dipadatkan ibarat kata bulu-bulu yang nah ini kan ada kayak garis-garis itu kan seratnya itu ya nah itu tapi tetap bisa mengkilat dia dan ini tidak memakai limb loh guys ini keren ini termasuk bahannya nah kalau udah digosok itu otomatis udah mengkilat udah padat dan ini mineral apa serat-seratnya enggak gampang lepas seperti itu oke ini mantap jauh sekali wala istimewa sekali nah ini kita lanjut ya kita lihat hasilnya jadinya seperti apa anda lihat segini ini pergerakannya mirip bulu macan sayang seratnya ini enggak menyebar tapi seratnya kecil-kecil dan nah ini ini nah ini nah ini oke kita lanjut hujan hujan guys wuyuyuu alhamdulillah sekali akhirnya batu yang tadi saya videokan bahannya bahkan udah melewati satu konten ya yang batunya itu bikin jadi bikin kita jadi keras sakti karena kedik-kedik mulu akhirnya kita gosok guys dan hasilnya seperti apa oke kita langsung buka saja kenapa kita gak videokan penggosokannya ngosok batunya kayak gitu kayak gitu aja guys tapi kali ini batu yang biasanya ngosoknya harus di lem ini sama sekali gak pake lem ya kita akan cek hasilnya seperti apa us 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 ini kita akan hidupkan mungkin flashnya mungkin ya karena ini di luar ya outdoor sedang hujan kita hidupkan flashnya seperti apa coba wah flashnya hidup juga gak ngaruh loh guys oh ala guys ini kita lihat aja ini batu ini kalau visual ini kalau tadi di handphone karena di bawah neon itu bagus banget ya ini visualnya ini seperti kayak bulu merak kayak bulu macan cuman kecil-kecil nah ini hitam legam sayangnya dan pergerakannya juga tadi jelas banget tapi begitu mengkilat gak begitu jelas loh guys pergerakan bulunya atau laster bulunya nah tadi jelas banget tapi begitu ini maksimal mengkilat tidak begitu jelas nah ini kan inilah bulu monyet yang bikin gatel seantero tubuh nah ini kalau orang megang ini bahannya ya kalau ini udah gak gatel itu udah berubah jadi kerasakti ini kayak efek-efek gimana gitu gitaran mulu kedek di seluruh antero ini batunya hitam legam hitam sangat hitam bener-bener hitam banget nah ini aduh kita gak bisa menunjukkan adanya lasternya sih ya atau memang kalau udah mengkilat udah berubah ya karena udah tertutup semua pori-porinya sehingga kayak bulu-bulunya udah gak bisa ada pantulan sahayanya atau gimana ya tadi waktu masih bahan kan yang jelas jadinya seperti ini ini adalah bahan sampel mengapa saya bawa ke sana kemari karena memang ada pesanan untuk dibikinkan dan hasilnya seperti apa itu merupakan sebuah misteri yang terjawab pada konten kali ini nah ini ini malah gak keluar lastetnya sama sekali aduh dan monyetnya mati kayaknya nih aduh oke kita lanjut aja yang lain hasil-hasil jadi yang lain juga tidak kalah menarik dari yang telah di konten itu kenapa karena setiap batu itu memiliki proses masing-masing memiliki bahan masing-masing ini yang baru jadi ya ini kita cek yang ini anda tahu ini batu apa ini adalah sebuah batu septrianodul tapi batu ini unik guys dimana batu ini ini lingkarnya atau luarnya itu berwarna coklat seperti tanah tapi ini batu dan dalamnya itu berwarna merah dan ada kayak ada bijinya disini nah ini bahasa jowonya itu tili-tilan ini namanya nah ini 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 coklat ada warna merah bercak-bercak dan dalamnya kayak ada isinya ada bijinya disini nah ini sampai sini tembus ini salah satu batuan unik batuan antik ya ini dari bahan septrianodul atau bisa dikatakan sisik naga oke ini bengek watuk ya kelulut dan bulu monyet kedua ini kita akan review bahan ini bahan jadinya ini pink jet atau giok pink kebumen batuan ini ngeri loh guys tembusnya guys nah setebal ini gak perlu center ini tembusnya nah ini adalah jadinya jadinya pink khas kebumen dimana waktu jadinya pink itu tergolong sangat langka ya dan masih pada koridor jadinya yang namanya jadinya jadinya itu pasti ada warna hijau-hijau nya nah ini ini visualnya terlihat kalau di kamera hape itu tidak begitu pink tapi warna pinknya ya lumayan pink menurut saya disini ini gak perlu di center ini udah tembus plong nah ini yang saya maksud bahan super seperti ini ini giok jawa pink asli dengan kualitas jadinya jadinya nah mineralnya jadinya jadinya mantap sekali oke kita lanjut yang lainnya adakah yang lain yang bagus-bagus oh tentu bagus-bagus semua guys maka dari itu proses penggosakannya kita skip aja kita review batuan-batuan yang jadinya karena ada yang keren-keren disini ini kita lihat nah ini adalah sebuah fosil galih kelor kenapa ini dibuat walaupun bentuknya bosok ini dibuat karena ini combong guys dan combong ini ngeri nah ini combongnya sampai tembus ke sana dan ini adalah sebuah fosil galih kelor ngeri kan yang ngeri lah ini batu kayak gini ini ada beberapa orang yang memang suka model batu combong khas alam seperti ini ini benar-benar combong alam benar-benar dibentuk sebuah akik ya sehingga ada nilai estetikanya untuk dimasukkan sebuah ring nah batunya kayak gini guys ini disebut combong kelor nah mantap mantap warnanya hitam legam tembus sayang beribu sayang ini udah terpesan oleh sahabat MG jadi kadang memang sebelum saya review juga sudah saya orbitkan melalui WA atau melalui inbox masing-masing karena memang ada pesanan begitu juga dengan yang ini oke kita lanjut ke yang selanjutnya kita beralih ke tapak jalak ini tapak jalak merah atau jasper merah batu ini penemuannya itu di video ya penemuannya itu ke video waktu itu dan anda pasti gak akan menyangka bahwa jadinya seperti ini benar ini jadinya guys tembus sampai bawah itu uratnya nah ini ini yang namanya tapak jalak merah jasper merah hasilnya seperti ini mantap sekali wuyu wuyu rawumum kan mengkilat sekali dan ini bukan badar besi guys nah susahnya itu mencari tapak jalak badar besi badar besi merahnya aja susah namun tapak jalak itu lebih susah apalagi tapak jalak merah badar besi tapak jalak merah aja susah apalagi yang badar besi seperti itu tapi tapak jalak merah itu merupakan sebuah batu yang lumayan langka juga ya nah oke kita lanjut ke yang selanjutnya ini guys nah ini ini kita coba hidupkan flashnya ya ini sebenarnya batunya hitam legam ini kelihatan sekali ada biru-biru itu nah itu biru-biru berjalan kayak cahaya biru ini lasternya guys sebenarnya visual mata saya langsung ini melihat ini jelas banget cuman di kamera ya biasa guys kelasnya kamera iciki mir ya nah ini kamera flashnya tak tak nyalakan tapi masih belum karena untuk kamera bisa menangkap ini laster ini itu harus cahaya matahari ini biar lebih jelas lagi biar fokus nah tapi aslinya ini jelas banget warnanya biru diantara hitam sinarnya ini biru nah laster ini karena sinar itu ada dikarenakan efek garis-garis ini batunya ini kayak bulu-bulu memang maka dia itu dinamakan bulu monyet laster atau mata elang ini seperti mata elang juga ini nah ini wartunya hitam legam ini wuyuh oke mungkin yang kecil ini anda-anda semua gak bisa melihat dengan jelas ya kita akan coba cek yang lebih besar dengan penampang yang lebih besar apakah terlihat dengan jelas nah ini terlihat jelas ini hitam ini sayangnya jadi kalau warna hitam wuh nah ini jelas banget guys lihat kan seperti bulu kan iyalah nah itu seperti bulu halus ya nah itu jalan-jalan goyang-goyang ini yang dimaksud bulu monyet karena bulunya seperti bulu monyet dan batu ini sudah sangat langka ya ini bulu monyet kebumen ini bulu monyet bahannya ini bahan kuno bahan dari afrika ya bahannya bener-bener bahan lama sekali kalau sekarang itu udah akhirnya gak keluar bahan ini ini di jaman booming ini sempet sempet diatasnamakan kebumen karena memang kebumen ada yang keluar seperti ini tapi ini bener-bener batunya langka ini ini masih bahan dikosok dari bahan seperti ini hasilnya mantap jauh sekali dan garansi 1 juta persen natural 100 persen natural bagaimana garansi itu terjadi jadi guys yang beli batu dari master golden itu saya garansi 100 persen natural ketika batu itu teridentifikasi sintetis dengan menyertakan atau dengan membuktikan pembuktian di lab yang kredibel ketika terbukti sintetis atau batu itu ternyata sintetis itu saya akan kembalikan uang anda atau uang pembelian anda 100 persen beserta ongkos pembuatan memo yang namanya membuat memo itu benar-benar kita nyodorin batu setelah itu keluarnya mau sintetis mau natural mau apa ini itu itu anda udah pasrah dan harus udah bayar jadi walaupun keluarnya sintetis kan otomatis harus bayar anda nah itu ongkos pembuatan memonya itu tak ganti 100 persen semua jadi anda tidak dirugikan sama sekali tapi wah insya Allah ya semua batu yang saya jual itu udah melalui proses penggosokan rata-rata batu itu digosok sendiri ada pun 1-2 itu memang karena kita ngambil atau kita juga kadang membantu sahabat kita pemain batu lama yang batunya belum terjual karena memang musim ini bukan musim booming seperti itu kita bantu kita beli tetap tapi itu melalui proses penyaringan ya antara batu sintetis dengan batuan natural nah jadi tetap itu melalui proses penyaringan lah saya itu udah main batu juga udah bukan sehari dua hari jadi minimal ya lihat aja ya udah bisa membedakan mana yang natural mana yang sintetis seperti itu berbeda dengan permata guys kalau permata itu ada grade-grade nya tersendiri dari natural harga murah sampai harga ratusan juta bahkan miliaran itu permata kalau batu akik lah hampir semua yang saya jual itu kita garansi natural garansi itu guys garansi nah ini juga lihat terlihat jelas banget nah itu ini ini sejatinya warnanya hitam legam cuma sinarnya itu lasternya itu nah ini laster itu efek cahaya yang bergerak yang diakibatkan oleh pantulan cahaya dan serat batu ini warnanya hijau-biru kayak gitu ngeri banget guys ini batu natural garansi oke kita lanjut ke yang selanjutnya tadi apa ya ini sudah ini sudah ini sudah sudah semua ya guys nah ini yang belum guys wuyuh wuyuh segernya ini ini adalah batuan yang booming akhir-akhir ini yaitu batuan tapak jalan tapi untuk varian ini tidak gampang atau susah-susah gampang ini baru selesai ngosok guys bahannya kalau anda pengen lihat itu ya keren banget bahannya batu ini ini sejatinya adalah batu sulaiman tapi kita beruntung kita menemukan model bicolor ya bicolor itu dua warna jadi sulaiman yang sebelah sini ini bening yang sebelah sini ini warnanya agak agak berkabut dan warnanya ada merahnya juga dan ini asli batunya tembusnya juga nah plusnya juga sampai bawah ini tapak jalak bicolor sulaiman nah ini ini batu ini biasanya juga berasal dari campuran fosil atau batu fosil biasanya juga bisa kayak gitu tapi ini kalsedon ini karnelian malahnya masuknya ya nah ini harusnya model-model kayak gini harusnya fosil ini nah ini kristalnya disini batunya itu tak deskripsikan warnanya ya ini sulaiman madu disini warnanya agak apa ya dia ngomong-ngomong persis kayak serap fosil cuma ada merahnya disini ya mantap just sekali tapak jalak bicolor sulaiman bicolor atau dua warna nah semua batu-batuan ini ini adalah batuan yang baru selesai ngosok dari bahan udah lihat sendiri jadi tapi sebenarnya ada batuan-batuan yang lain yang masih diantrikan dalam penggosokan jadi ya uniknya yang kerennya dan bagusnya konten-konten ngosok batu ya itu guys jadi batu yang di konten ini yang hasil jadinya kita akan ungkap semua kan kita review semua dan ternyata batunya ya dong unik-unik aja dan terus-terusan karena kita selalu bekerja itu terus-menerus selalu memunculkan sesuatu yang unik-unik lain daripada yang lain dan selalu mencoba untuk menghasilkan yang terbaik mungkin sampai disini dulu percumpaan kita dengan pengontenan yang tidak perlu lama-lama tapi kita udah menunjukkan beberapa batuan hasil jadi hari ini bersama channel saya Master Golden saya selalu ingatkan Anda untuk selalu madang ramadang semaput wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam para betul semua mantap selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati